Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kuget salam pertutup tanam pokoknya buat temen-temenku semua mohon support channel ku ya tanpa kalian itu hanya berjalan dulu tolong subrek like dan komen kalau bukan sekarang kapan lagi kalau bukan kalian siapa lagi terima kasih arigatukul lemas jadinya show pulang kerja guys nunggu santai dulu istirahat dulu ngapain kalau udah udah ulang baru pulang kami nongkrong-nongkrong disini enak banget nih nih nongkrong di bawah pohon pohon kemarah bukan deng dapat ini pun apa namanya besar banget sejuk banget nongkrong disini guys Alhamdulillah hari ini kerja menutup 8 jam guys Alhamdulillah ada lembut 2 jam juga masuk jam 6 pulang jam 5 sore sudah lembut 2 jam Alhamdulillah guys nah di belakang aku itu ada pohon pisang guys Jepang itu sebenarnya kalau di tanah pisang itu enggak numbuh makanya di depan itu enggak ada pisang guys tapi ini Alhamdulillah disini numbuh saya nanam pisang disini numbuh temenku yang bawa dari Indonesia tadinya cuman bawa dua batang guys sesuai banget kan nah sekarang ini udah numbuh tapi ini tuh udah berumur 2 tahun guys udah umur 2 tahun baru aja segini batangnya kan karena apa kalau musim dingin dia akan layu dia kalau musim dingin dia layu guys kering gitu baik kering gitu kan pohonnya nah nanti kalau musim dingin udah habis dia mulai sembuh lagi gitu jadinya belum sempat berbuah belum sempat besar dia layu lagi ini habis melinda anaknya kemarin minggu lalu kering kan ya walaupun nanti enggak berbuah tapi ya buat ayam ayam bawa sekolah Kes bosku pengen banget menanam pohon pisang ini dia penasaran gitu kalau pisang itu numbuhnya gimana sama kalau buahnya gimana gitu dia penasaran banget belum pernah lihat pohon pisang dia makanya dia ngebet banget nanam pisang minta bawain ke bawain temenku dari Indonesia bibitnya dan ini alhasil baru segini udah berumur dua tahun baru segini jadinya nih kayaknya enggak bakalan berbuah nanti tugas ya karena apa nanti besar dikit musim dingin langsung layu dia kan nih nanti bulan 10 kan udah masuk musim dingin guys ini nanti layu ini enggak hijau kayak gini jadinya gimana mau berbuah makanya di Jepang itu enggak ada tanaman pisang ya karena itu sulit numbuhnya gitu kayak durian gitu di Jepang juga enggak ada durian mangga rambutan enggak ada di Jepang tapi kalau sayur-sayuran banyak di Jepang apel anggur itu banyak juga jeruk juga banyak tapi kalau yang kayak pisang itu enggak ada mereka kebanyakan sih impor dari negara lain kayak Thailand hidup Vietnam jadi berharga banget loh guys kalau di Jepang itu punya tanaman pisang ini udah lumayan kan buat pandang-pandangan juga lumayan hijau ini kan ini nanti pohon besar ini nanti kalau musim dingin dia rontok juga guys jadi gundul nanti nah dulu pohon pisangnya tuh disini guys pasturan dulu di Jepang itu nanam pisang itu susah banget loh guys ini tuh udah ada setahunan ini soalnya apa ini kalau ketika musim dingin datang ini layu semua ini kalau musim dingin datang ini layu semua ini kemarin itu musim dingin kan dibikinin rumah plastik gini ditutupin sampai diselimutin segala biar enggak mati mati itu pun ini masih ada juga yang kering-keringnya nah ini ini mati ini guys ini mati juga ini udah setanun nih lho baru segini pohonnya belum buah-buah nah ini kan berhubungan musim panas jadinya nih plastiknya dibuka kalau musim dingin kalau musim dingin ini ditutup lagi ini ditutup dingin ditutup rapet tuh repot banget di Jepang nanam pisang makanya di Jepang itu sama sekali enggak ada pisang guys karena ya gini nanamnya ribet ini karena bosku pengen aja kan dia jadinya waktu anak buahnya pulang ke Indo minta bawain bibitnya tuh guys ini nggak tahu ini kapan ini dia keluar berbuahnya soalnya nanti begitu dia udah mau besar bulan 10 musim dingin lagi layu lagi gitu aja seterusnya nggak tahu kayaknya enggak akan berbuah ini guys bukuan pisahnya di sini karena batangnya udah tinggian kalau kena beti-beti ini ditata ada angin rusak juga kan akhirnya kita pindahin di luar di situ di luar pun juga rusak guys kalau ada angin di sini tuh anginnya kenceng banget guys kayak puting beliung gitu nih minggu kemarin ada angin kan jadi hancur gini kan daunnya kan eh udah lumayan ini masalah berbuah mah belakangan yang penting numbuh aja duluan oke guys sekian review aku pohon review tentang pohon pisang di Jepang guys kayak gini nih pisang Indonesia sampai Jepang ini guys walaupun enggak berbuah oke makasih yang udah mampir di channel aku support selalu biar aku semangat bikin kontennya guys buat iseng-iseng buat kenang-kenangan nanti ketika pulang Indonesia guys Oke guys terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh